Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Riko Saputra Semoga kita semua sehat walafiat Dilindungi Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Cara bagaimana membuat Kerah kemeja Berbahan bati Simak terus videonya sampai habis Pertama kita sediakan Acuan kerahnya Besar dan kecil Yang kecil berukuran 22 cm panjang Lalu kita sediakan Kerah lem Kerah lem ini bertujuan Untuk Mengeraskan Kerah tersebut Yang kita gosok ke kain bati Lalu kita acukan Dengan Cetakan yang mudah kita bikin Kita garis Ini jadinya Yang lebar 2 cm ditambah Di ujungnya 2 cm Biar tebal Yang kecilnya juga 2 cm Setelah itu Kita gosok ke kain batiknya Kita menggosok kain batiknya Bagian dalam kain batik Kita gosok Sesuai Bentuk Kerah yang kita potong tadi Kita kuatkan Kita pakai keramit Agar gosokannya rapi Di double 2 cm Agar kerahnya Tobal jadinya Lalu yang lebar Kita kasih jarak Agar bisa Kita menggunting Kita pisahkan Sesuai Kebutuhan Tapi tidak Pas Kerah Tersebut kita potong Kita lebihkan sekitar 1-2 cm Setelah itu Kita potong Kita lebar 2 Kita guna kain ini Kita potong Untuk lapisan kerah Kecil dan besarnya Kita potong 2 Setelah itu Yang gerah kecilnya Kita lipat Bagian bawahnya Lalu Kita jahit Di bawahnya Sekitar 7 mm Besar jahitannya Sampai ujung Paling tersebut kita jahit Yang Kerah Lebarnya Kita taruh Lapisannya Lapisannya Bagian atasnya Bagian luar Biar berhadapan Bagian luar Lalu Kita jahit Mengikuti Pinggir Kerah tersebut Kita jahit Tidak mengenai Kerah tersebut Lalu Setelah itu Kita gunting Kita sisakan Pinggirnya Sekitar 1 cm Setelah itu Kita balikkan Saya menaruh benang Di ujung Di ujung Kerah tersebut Agar bisa menariknya Biar Ujung Kerah tersebut Bisa keluar Dengan semestinya Setelah kita Setelah kita Keluar Tain Luar batis Tidak terlihat Lalu Kita jahit Sekitar 7 mm Tersebut Mengikuti Bentuk Kerah Tersebut Sudah kita jahit Lalu kita Jahit Di bawah Kerah Yang kecil Kita gunting Bagian Yang tidak Kita gunakan Kita gunting Bagian Batis Kita sisakan Sekitar 1 cm Sampai Di ujung Setelah itu Kita lipat 2 Kita ambil Dengan Kita tambah Setelah yang Kita jahit Di bawah Tadi Lalu kita gunting Kita sisakan Sekitar 1 cm Lalu kita lipat 2 Kembali Kita tandai Tengahnya Setelah itu Kain lapis Yang tadi Bagian Luarnya Sebelah Atas Lalu Kerah Yang Lebarnya Di atasnya Bagi Selanjutnya Kerah Yang kecilnya Di Atasnya Tidak Di Sama Tengah Kita menjahit Di bawah Kerah Lem tersebut Kita jahit Tidak dari ujung Sekitar 1 cm Dari ujung Baru kita jahit Terus Mengikuti Kerah Begitu Di ujungnya Tidak sampai Ke ujungnya Kita tinggalkan 1 cm Setelah kita jahit Kita potong Sisa Kain Tersebut Kita tinggalkan Sekitar 1 cm Setelah itu Kita balikkan Kiri dan kanannya Terbalikkan Kita rapikan Kita tarik Setelah itu Kita jahit Di Menggaris Kain 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 Tidak sampai Sampai Ke ujung Kanan Setelah kita jahit Kita garis Di pinggir Kerah yang kecil Jadi Kita garis Mengikuti Kerah kecil Gunanya Gunanya kita Menggaris Di pinggir Kerah kecil Ini Agar kita Mudah Menggabungkan Ke Badan Baju Tersebut Lalu kita gunting Kita tinggalkan Sekitar 1 cm Terima kasih di ujungnya kita tandai kita pula yang sebelahnya kita tandai juga agar mudah kita menggabungkan kepada badan baju tersebut inilah jadinya semoga kawan-kawan bisa membuat gerah meja semoga tutorial saya ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen